Intro Sahabat yang terkasih Marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu melalui doa Meskipun kami tidak dapat melihat engkau Kerangilah hati dan pikiran kami Agar kami mampu mendengarkan dengan baik firmanmu yang disampaikan Dan mengerti dengan jelas apa yang engkau kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan harian kami Berpujilah nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat yang terkasih Tema renungan ini adalah Mana hadiamu Tema ini diambil dari Injil Matius Pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 Sahabat yang terkasih Jika perumpamaan 10 gadis dalam Injil Matius Pasal 25 Ayat 1 sampai 13 menekankan perlunya kita bersiap-siap Maka perumpamaan hari ini tentang talenta Yang merupakan lanjutannya Di dalam Injil Matius Pasal 25 ayat 14 sampai 20 Menekankan perlunya kita melayani ketika sang majikan sedang pergi Kita masing-masing bertanggung jawab atas cara kita menjalani dan menginvestasikan hidup kita Maka berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini Jangan sebagai orang yang tidak bijaksana Tetapi sebagai orang yang bijaksana Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada Karena hari-hari kita tiap hari semakin berkurang Oleh karena itu Jangan bersikap masa bodoh Tetapi pahamilah apa kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita Semua yang kita punya Kita terima dari atas Maka kita harus menggunakan karunia-karunia ini untuk melayani orang lain Mari kita lihat tiga pesan penting dalam perumpamaan ini kepada kita Pesan yang pertama Masing-masing dari kita diberi bakat tertentu Kita dapat memahami bakat ini secara harfiah Bakat tertentu termasuk bakat bawaan kita serta keterampilan yang dipelajari Kita juga dapat memahami bakat kita untuk memperoleh harta, uang atau lainnya Bagaimanapun kita menggunakannya Jelas bahwa masing-masing dari kita diberikan bakat Yaitu sesuatu yang dapat kita gunakan untuk perkembangan kita sendiri Sebagai manusia dan makhluk spiritual Demi kebaikan orang lain dan demi kemuliaan Tuhan Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak berguna Setiap orang mempunyai sesuatu untuk ditawarkan Sesuatu untuk disumbangkan demi kebaikan sesama Dalam perumpamaan ini Kita diberitahu tentang sang majikan yang mempercayakan talenta yang berbeda kepada tiga hamba sebelum perjalanannya Sang majikan membagikan talenta-talenta tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Untuk memampukan mereka bekerja demi kesejahteraan mereka dan demi kemuliaannya Dalam perumpamaan ini Kita melihat bahwa sang majikan memberi penghargaan kepada dua orang pertama atas kerja keras mereka Namun bagi orang yang tidak melakukan apa-apa dengan bakatnya Tetapi hanya menguburnya Mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri Bakatnya dicabut dan ia dihukum bukan dikasihani Maka tepatlah kata-kata ini kepadanya Engkau menguburkan bakatmu Berarti engkau telah menggali kubur bagi dirimu sendiri Pesan yang kedua Masing-masing dari kita diberi tanggung jawab Pesan yang kedua ini mengingatkan kita bahwa kita masing-masing bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengembangkan semua bakat Apapun jenis bakat itu Ada yang diberi lebih banyak dan ada yang lebih sedikit Tetapi jumlahnya tidak menjadi masalah Oleh karena itu Janganlah kita iri pada mereka yang lebih bertalenta Lebih berkemampuan Atau lebih beruntung dari kita Sama sekali tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain Yang ditekankan disini adalah Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berdiam diri dalam kehidupannya Kita mau mendapatkan lebih banyak atau kita mau kehilangan apa yang kita miliki? Kita mau maju menuju Tuhan atau kita mau mundur dan menjauh dari Tuhan? Apakah kita mau berusaha untuk melayani Tuhan dengan karunia, bakat, dan rahmat yang telah dia berikan kepada kita Atau kita mau memanfaatkan semua pemberiannya itu Hanya demi kepentingan diri kita sendiri? Apakah kita mau menggali kubur untuk diri kita sendiri? Ingat, belum pernah ada orang yang menggali kubur untuk memakamkan dirinya sendiri Siapapun yang sudah dan akan meninggalkan dunia ini Akan dikebumikan dengan pantas dan layak oleh sesamanya yang masih diberi kesempatan mendiami bumi ini Mengapa karena ini sudah menjadi hukum kehidupan bagi setiap manusia yang akan meninggalkan bumi ini Setelah kesempatan yang diberikan Tuhan Sang pemberi kehidupan kepadanya dianggap sudah selesai di bumi ini Jadi, jangan menciptakan hukum kehidupan sendiri Hanya karena malas bekerja atau masa bodoh terhadap kepentingan dan kebutuhan orang lain yang menderita Tetapi rajin bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri Demi kepuasan hidup semata di dunia ini Ingat, hidup ini sudah susah dan sulit ditebak detik ke detik Jadi, janganlah kita menyusahkan dan mempersulit diri kita sendiri dengan menyalahgunakan semua pemberian Tuhan yang kita miliki Yaitu, karunia, bakat, dan rahmat Hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri Pesan yang ketiga Masing-masing dari kita akan memberi laporan pertanggung jawaban Pesan ketiga ini mengingatkan kita Bahwa akan ada saatnya kita dipanggil untuk memberikan laporan tentang bagaimana kita menggunakan atau menyalahgunakan semua bakat kita Artinya ada konsekuensi atas tindakan kita Tuhan akan memandang baik mereka yang bekerja keras untuk memperbaiki keadaan hidupnya Dan mereka yang membagikan karunia mereka kepada orang lain Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau menyalahgunakan bakatnya Akan menuai apa yang mereka tanamkan selama di bumi ini Pesan yang ketiga ini merupakan inti dari perumpamaan ini Yang menekankan tanggung jawab para hamba Setiap hamba yang dipercayakan uang tuannya Akan ada saat perhitungannya Tuhan akan memberi pahala kepada mereka yang menggunakan karunia mereka untuk melayani dia dan kesejahteraan orang lain Hal ini dapat kita lihat pada satu kisah tentang seorang wanita tua yang meninggal Kisahnya demikian Ketika jiwa wanita tua itu sedang dalam perjalanan Dia melihat dua portal yang berdekatan satu sama lain Satu portal memiliki tanda sorga dan yang lainnya memiliki tanda neraka Tentu saja wanita tua itu memilih portal sorga Ketika dia hendak memasuki portal sorga Dia ditanya oleh malaikat tentang hal-hal yang dia lakukan selama dia masih hidup di bumi Wanita tua itu menceritakan pencapaian duniawinya yang sangat mengesankan Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya Bagaimana dengan imanmu? Apa yang telah kamu lakukan? Wanita tua itu berkata Aku pergi ke tempat ibadat untuk berdoa setiap hari Kemudian malaikat berkata Sudahkah kamu membagikan imanmu dan sudahkah kamu membantu mereka yang membutuhkan? Wanita tua itu berkata Tidak Sahabat yang terkasih Apakah kita menyadari bahwa Tuhan telah memberi kita kemampuan? Yaitu karunia, bakat, dan rahmat untuk membantu dia memajukan ajarannya di dunia ini? Banyak dari kita yang tidak menyadarinya karena kita terlalu sibuk menginvestasikan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dunia ini saja Namun sejujurnya Namun sejujurnya, kita diamanatkan oleh Tuhan untuk menggunakan kemampuan apapun yang kita miliki bukan untuk dunia ini saja Tuhan juga mengamanatkan kita untuk menggunakan kemampuan kita untuk menumbuhkan dan menyebarkan iman kita Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, hari pembalasan kita pada akhirnya akan tiba Pada saat itu, Tuhan, Sang Majikan akan menanyakan pertanyaan ini kepada kita Apa yang telah kamu lakukan terhadap talenta atau semua kemampuan yang telah aku berikan kepadamu? Apakah kamu menggunakannya dengan benar untuk membantu mereka yang membutuhkan? Apakah kamu menggunakannya untuk memajukan ajaran saya? Bagaimana kita akan menjawab Tuhan pada saat itu? Sahabat yang terkasih Setelah kita menimak tiga pesan penting tersebut di atas Pertanyaan selanjutnya adalah Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan lima tips praktis berikut ini Satu Ketika kita menghargai dan membagikan berkat-berkat kecil yang kita miliki Berkat-berkat itu akan semakin membesar dan semakin bertambah Dua Jika kita menginvestasikan dengan benar tabungan hasil jeripaya kita Kita memperoleh keuntungan Jika kita menginvestasikan kembali keuntungan kita Keuntungannya akan berlipat ganda Tiga Bila kita lalai menggunakan bakat atau keterampilan kita Maka bakat atau keterampilan tersebut akan terlupakan atau hilang Empat Jika kita menyembunyikan uang kita Dan bukannya menginvestasikannya Maka tidak akan ada keuntungan Bahkan nilainya akan menurun Akibat inflasi Lima Di tempat kerja Ketika atasan melihat pencapaian kita Kita akan diberi pengakuan Promosi dan tanggung jawab lebih Sebaliknya Jika kita melalaikan tugas Kita akan dipecat atau diturunkan jabatan kita Sahabat yang terkasih Menghasilkan dan memberikan kepada Tuhan Apa yang kita lakukan Membawa manfaat yang besar Bagi seluruh umat manusia Dan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar Apa yang kita miliki Adalah hadiah yang bermanfaat bagi orang lain Dengan pemberian kita Kita dapat membantu orang lain menjadi bahagia Misalnya dengan mendengarkan keluh pesa mereka Memberi mereka nasihat Merangkul mereka Atau bahkan mendoakan mereka Mana hadiamu? Mari kita mulai bekerja Karena waktu kita tidak banyak Dan ingatlah Sorga adalah tujuan kita Terima kasih